Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait munculnya lagi pernyataan Habib Kribo ya saya bacakan dari media online democracy.id dengan judul singgung Arab tak punya kehormatan Saint Kribo atau Habib Jain dituntut minta maaf sebelum jadi masalah besar seorang pria warga negara Arab bernama Prince Daesh mendesak Saint Asegab atau Saint Kribo alias Habib Kribo meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menyinggung bangsa Arab Prince Daesh bilang Saint Kribo harus meminta maaf sebelum ucapannya itu jadi masalah besar saya minta mending keluar klarifikasi dan minta maaf daripada ini jadi salah paling besar di hidup kamu dan sebelum telat ujar Prince Daesh dengan bahasa Indonesia fasi melalui video yang dia unggah di akun tiktok miliknya at Prince Daesh selasa 11 Januari 2022 Prince Daesh menilai Saint Kribo tak pantas menghina bangsa Arab sebab Islam berasal dari Arab begitu pun Al-Quran berbahasa Arab jangan lupa agama Islam lahir di tanah Arab dan Rasulullah Arab kata pertama yang diturunkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ikro kata Arab turun di tanah Arab kata pria tersebut dia menilai ucapan Saint Assegaf yang menyebut bangsa Arab tidak punya tokoh intelektual merupakan pernyataan yang salah besar sebab ada banyak orang Arab yang menjadi ulama besar yang saat ini jadi rujukan Islam dunia Prince Daesh menyebut bahwa Saint Assegaf harusnya tahu bahwa Arab bukan saja di Mekah dan Madinah tapi bangsa Arab terdiri dari 22 negara jadi waktu kamu mulai katakan Arab tidak punya budaya Arab tidak punya intelektual sebenarnya kamu salah besar Arab ada 22 negara ada 377 juta orang enggak mungkin yang enggak toleransi kamu menghina negara budaya kultur Arab ucapnya kalau kamu menghina Arab dan budaya Arab berarti kamu lagi menghina Islam karena Islam dan Arab koneksi tuturnya sebelumnya potongan video Saint Kribo tersebar luas di jejaring media sosial video itu memperlihatkan dirinya sedang berpendapat tentang bangsa Arab Arab itu kalau tidak ada kaabat tidak punya kehormatan apa saja sih budaya Arab tidak ada kata Saint Assegaf bangsa yang tidak pernah melahirkan intelektual siapa coba intelektual Islam dari Arab tidak ada ungkapnya lagi Islam disana masih jauh dari kesempurnaan jadi jangan se-islamilah tegas Kribo ini masalah baru lagi nih dibuat sama Habib Jeng Kribo ini sudah berbicara bangsa bahkan ini tambah melebar ini karena ini masalah bangsa kita bangsa Indonesia ini tidak perlulah mencari kekurangan bangsa lain tidak perlu mencari kekurangannya ayo kita urus bangsa Indonesia ini di Indonesia ini masih banyak perbedaan pemikiran seperti seperti kayak Habib Bahar bin Sbit ya Habib Rizik Sihab masih dianggap sebagai bangsa Arab padahal Bolia ini bangsa Indonesia ya samalah Habib Sen Kribo bangsa Indonesia jadi jangan lagi ada yang bilang kalian kembali ke Yaman kalian kembali ke Kribo ke mana ke Arab sana jangan karena kita sudah bangsa Indonesia kalau mau berbicara jujur mau bicara jujur nih dulunya itu buyut saya bukan orang Indonesia bukan karena Indonesia lahir tahun 1945 sebelumnya Indonesia ini tidak ada ini kalau kita mau jujur-jujur tentang sejarah kami di Sulawesi Selatan sana saja tidak ngerti itu apa Indonesia nenek kami buyuk-buyuk kami bahkan Nusantara di masa-masa kerajaan buyuk kami tidak mengerti apa itu Nusantara tidak mengerti ya leluhur leluhur kami taunya di sana itu kerajaan gua kerajaan bone kerajaan binamu dan banyak kerajaan lain ya kita taunya suku-suku suku Makassar suku Bugis di Sulawesi Selatan kakek kami ke sana itu tidak tahu belum jadi orang Indonesia belum belakangan setelah Indonesia merdeka kakek kami baru masuk ke Indonesia ya samalah dulu para ulama baik dari Arab kah dari Tiongkok kah sana belum masuk bangsa Indonesia jadi ayo mari kita memperkecil sebuah perbedaan perpecahan berbicara bangsa Indonesia siapapun yang lahir di negeri ini dan sudah menjadi warga negara Indonesia itulah disebut bangsa Indonesia tahun 1945 ke sana kita belum bangsa Indonesia belum tahun 1928 itu baru pertemuan pemuda-pemudanya berikras sebagai sumpah pemuda baru pemudanya tapi Indonesia kan belum lahir belum Indonesia lahirkan tanggal di merdeka 17 Agustus 1945 ke sana masih kerajaan-kerajaan kawan jadi itulah umur bangsa Indonesia ini ya dihitung mulai 17 Agustus 1945 sampai sekarang itulah bangsa Indonesia berbicara keturunan banyak ada keturunan Arab ada keturunan Tionghoa ada keturunan Jawa ada keturunan Sulawesi keturunan Papua mungkin Melanesia kalau di sana ada Melayu entah Sulawesi masuk Melayu apalagi di Kalimantan itu entah keturunan dari mungkin dari sebagian dari Tionghoa karena hampir sama kulitnya dan sebagainya jadi akhirnya kawan kita persempit perbedaan dengan berbicara bangsa jadi jangan ada lagi kata-kata pulang pulang aja kalian ke Yaman sana jangan Habib Bar Bismit adalah bangsa Indonesia Habib Berjik Sihab adalah bangsa Indonesia Habib Kribo adalah bangsa Indonesia saya adalah bangsa Indonesia kita semua bangsa Indonesia karena lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia ada pun yang tidak lahir di Indonesia dan sudah menjadi warga negara Indonesia maka bisa jadi juga sudah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia jadi kami tidak kenal Nusantara kawan belakangan ini baru saya tahu masuk sekolah baru saya oh Nusantara maka kita piralkan kalimat Nusantara berbicara Nusantara kan tidak ada namanya bangsa Nusantara suku Nusantara tidak ada jadi berhenti lah ya berhenti membuat sebuah perkelompokan kayak sekarang ini Habib Keribo itu bangsa Indonesia makanya bangsa Arab negara Arab warganya marah kepada Habib Sien Asyga karena pernyataannya ya kan mungkin bangsa Arab jauh lebih tua umurnya daripada bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia lahir 1945 setelahnya itu enggak kita kan bukan orang Indonesia kakek-kakek kita semua bukan orang Indonesia dulunya maka jika mau betul-betul merawat bangsa Indonesia ini mari kita jalankan dasar negara kita itu Pancasila dengan sebaik-baiknya kalau sudah berbicara bangsa Indonesia jangan lagi berbicara satu suku satu kolompok satu golongan satu agama kita harus berbicara bangsa artinya ini akan jauh kita cara berpikir artinya pemertaan pembangunan harus merata dari Sabang sampai Maroke jangan kayak sekarang Papua masih miskin padahal di sana emasnya banyak masih ribut padahal mereka adalah bangsa Indonesia jadi ini kawannya jadi Habib Kribo Habib Kribo Habib Jen As-Segap sebagai bangsa Indonesia ini seorang bangsa Indonesia ya saran saya lebih baik Habib minta maaf kepada negara Arab sana biar tidak semakin ribut ya kan janganlah kita mencela bangsa lain janganlah kita mencari kekurangan bangsa lain ayo kita urus bangsa bangsa kita bangsa Indonesia Ayo bangsa Indonesia jadi ayo kawannya saya ingatkan kepada sahabat Indonesia hindari lagi yang namanya perbedaan suku agama etnis golongan karena siapapun yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itulah bangsa Indonesia entah keturunan Jawa entah keturunan Tionghoa entah keturunan Arab keturunan Perancis keturunan Melayu keturunan Sulawesi keturunan Melanesia apalah dan sebagainya lahir di NKRI dan menjadi warga NKRI itulah bangsa Indonesia jadi kita sebagai bangsa Indonesia ayo tetap jaga sepanjang jangan suka mencari kekurangan kekurangan bangsa lain itu menurut pemahaman saya terkait tentang bangsa silahkan mungkin ada yang mengkoreksi terkait bangsa apa yang saya sampaikan ini silahkan atau mungkin ada pendapat lain juga boleh ya ini pemikiran saya terkait masalah disebut bangsa bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945 berarti kesananya bukan bangsa Indonesia Nusantara bukan juga Nusantara karena kami di Sulawesi Selatan kerajaan kerajaan tidak mengenal apa itu Nusantara yang kami tahunya itu kerajaan Goa kerajaan Bonek kerajaan Binamo banyak kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan banyak sekali banyak tidak sedikit kerajaan dan mereka bukanlah disebut Nusantara ya itu kerajaan kerajaan itu menurut yang saya pahami terima kasih kawan mari kita tetap jaga persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar yang saling menghormati menghormati sesama warga negara Indonesia sebagai sesama anak bangsa Indonesia dan juga menghormati bangsa-bangsa lain di dunia demikian salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati selamat menikmati